Ketua Umum Lembaga Suwadaya Masyarakat NGO Investigation Crime Corruption, Darmawan, minta Dinas Sosial Kabupaten Sorolangun untuk melakukan verifikasi ulang nama-nama penerima bantuan langsung tunai BLT sebesar Rp600.000 selama 3 bulan yang telah disalurkan kepada warga beberapa hari terakhir. Darmawan menjelaskan berdasarkan temuan timnya di lapangan, dari sejumlah warga penerima bansos, ada yang tidak layak diberikan karena masih memiliki pendapatan atau penghasilan normal. Warga yang sudah pindah dan meninggal dunia masih terdata sebagai penerima. Sementara banyak warga miskin yang selama ini terdata sebagai penerima sembako tidak menerima bansos BLT. Untuk itu pihaknya minta kepada Dinas Sosial segera mendata ulang penerima bansos di tahap berikutnya agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Edi Kusnadi, TV Rijambi melaporkan.